Cemburu kepada nabi Ada orang yang merasa cemburu kepada para nabi Misalnya Ibrahim dan Ismail Mereka sih dapat wahyu Jadi Ismail mau saja disembeli Lah wong itu jelas perintah Tuhan Lah kita cuma punya wahyu Prasetyo, wahyu utomo Atau paling jauh wahyu si hombing Katanya dengan ketus Biarlah cemburu itu unsur penting dari cinta Wahyu itu informasi dari Allah Juga karomah untuk para wali yung loh Juga ilham untuk kita yang awam ini Apa bedanya antara ketiganya Kualitasnya Mustahil dong kalau kita tak memperoleh informasi apa-apa dari Allah Kesepian banget dong Kita bisa dapat ilham atau petunjuk Dan kita bisa siap menerimanya Kalau kita pasang akal dan kepekaan batin Cuma kita sering pura-pura tak tahu Bahwa petunjuk Allah itu begitu jelas Hobi kita menipu diri sendiri sih Apa sebab John dilahirkan di Siberia Apa sebab John tak jadi anak Umar bin Hotob Apa sebab rambut John beromak Apa sebab hidung John sopah Dan tidak terlalu senang menunjolkan diri Kenapa John tak punya bakat dagang Allah is the one who knows it Tapi kenapa John tak kebagian tempat duduk di kereta senja Itu bukan takdir Tuhan Kalau ada kaum Mustad Afin Kaum yang dilemahkan Itu karena ada kaum yang Mustad Ifin Kaum yang melemahkan Dalam kehidupan yang campur aduk begini Memang tak gampang membedakan antara kehendak Allah dan kehendak kaum Mustad Ifin Kecuali kalau kita rajin No ikro Terima kasih Terima kasih